2 Thessalonica 3 ayat 6 Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejak awal manusia diciptakan ia telah diperintahkan untuk bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Tuhan. Mengapa manusia harus bekerja? Karena Tuhan bekerja maka manusia pun harus bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tapi bagaimanakah bila ada yang malas bekerja? Bila ada, itu tandanya ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sikap Rasul Paulus dalam bacaan ini terhadap orang yang malas bekerja dan tidak tertip hidupnya sangat jelas dan tegas. Dia harus dijauhi atau jangan bergaul dengannya. Menjauhi dan tidak bergaul dalam arti bukan menjadikan mereka musuh tapi sebagai saudara seiman yang perlu dinasihati dan dibimbing. Ketegasan Paulus ini bukan dalam rangka mendiskreditkan, menjelekkan atau memperlemah kewibawaannya, tapi dalam rangka mendidik jemaat supaya mereka benar-benar menyadari tanggung jawab iman dalam persekutuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk terus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk apa saja. Termasuk ketaatan dalam hal bekerja dan melakukan kehendaknya. Di samping sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, maka bekerja juga dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Jika dalam keluarga, jemaat dan masyarakat kita mendapati ada orang yang malas bekerja, maka tugas kita untuk menasihati, mengajak dan membimbing mereka untuk rajin bekerja. Dewasa ini bukan saatnya kita duduk, diam dan berpangkut tangan menghabiskan waktu secara sia-sia, tapi sebaliknya inilah saatnya bagi kita untuk saling berlomba dalam rangka meraih kesuksesan. Bekerjalah dengan tekun, giat dan bertanggung jawab sambil terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka berkatnya akan kita nikmati dalam kehidupan. Amin.